Intro Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Evelendi membantah anggaran bantuan sosial atau Bansos mencapai sebesar 496 triliun rupiah seperti yang ramai dibicarakan publik Menurut Muhajir, anggaran 496 triliun rupiah itu merupakan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos yang mencakup Bansos dan bantuan lain termasuk beragam subsidi Dari total anggaran 496 triliun rupiah itu anggaran untuk Bansos hanya sebesar 97 triliun rupiah Perlinsos itu termasuk di dalamnya subsidi-subsidi seperti subsidi BBM, subsidi LPG, subsidi listrik, subsidi pupuk termasuk juga subsidi untuk bunga KUR Semua itu ada dalam skema 490 triliun rupiah Katanya di kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta Kamis 22 Februari 2024 Meski demikian, ia mengamini anggaran Bansos dapat bertambah dari anggaran lembaga dan kementerian lain Misalnya anggaran untuk sektor ketahanan pangan Jika dihitung dengan tambahan tersebut, Muhajir mengkalkulasi maksimal jumlahnya bisa menyentuh 190 triliun rupiah Sebelumnya, Muhajir juga berharap Pilpres 2024 hanya satu putaran saja Menurutnya, jika hanya satu putaran, anggaran putaran kedua sebesar 40 triliun rupiah yang sudah disiapkan bisa dialokasikan ke dana sosial masyarakat Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Ndrewati melaporkan telah membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun ini sebesar 184,2 triliun rupiah hingga Januari 2024 Belanja dari kementerian atau lembaga mencapai 44,8 triliun rupiah atau 4,1% dari Pagu terutama sangat dikontribusikan oleh belanja yang berurusan dengan pemilu Belanja non-kementerian atau lembaga mencapai 51,61 triliun rupiah atau 3,8% dari Pagu terutama untuk pembayaran pensiun Jelasnya dalam konferensi pers APBN kita Kamis 22 Februari 2024 Sri Mulyani mengatakan jumlah itu sudah termasuk realisasi belanja di kementerian dan lembaga untuk Bansos mulai dari program Keluarga Harapan, Bansos Pangan, hingga program Indonesia Pintar Sayangnya, berbeda dari bulan-bulan sebelumnya dirinya tak merinci besaran realisasi untuk program Bansos padahal biasanya acap kali disebutkan dalam konferensi pers APBN bulan-bulan sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!